Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat saya dimana saja berada kita ini mau buat sambung pucuk bukan pil kita mau buat tujuh warna dengan warna dasarnya warna aslinya ini ada beberapa warna yang kita akan buat yang pertama warna ungu yang ungu asli ini yang agak kecil daunnya kemudian warna putih dengan daun kuning ala kuning keputih-putian dan kemudian kita juga sambung ungu lagi yang agak ini agak pucat sedikit tapi daunnya cukup bagus karena dia pariagata memiliki daun berwarna warna putih dengan hijau kemudian ada putih putih orang ini yang apa namanya gumpal ya kemudian juga ada kuning gumpal nih kuning gumpal kita akan buat tujuh warna kemudian ada merah apanta dengan daun kombinasi-kombinasi warnanya pariagata nah ini yang warna jadi enam enam warna yang kita akan masukkan dan mungkin nanti satu akan ada warna asli daripada pohon ini ini warna aslinya adalah orang ini sudah ada warna orang nah namun semua ini kita akan potong kembali karena ah untuk menyambung kita harus habiskan kembali ini supaya pertumbuhannya akan bagus dan tidak ada persaingan oke ini kita gunting sebelumnya sebelum saya lanjut saya jelaskan ada beberapa bahan yang kita harus siapkan pertama gunting gunting ini untuk memangkas nantinya kemudian untuk tali pengikat tali pengikatnya nanti sambungan kemudian juga ada tali rapia jadi ada dua cara nanti saya buat disini sebagai contoh bahwa bisa kita gunakan kemudian ada silet silet baru kita harus usahakan gunakan silet baru nah kemudian juga ada buat sungkup nantinya karena ini saya pakai sungkup nantinya ini apa bahan-bahan yang kita harus gunakan kemudian oke kita lanjut kita harus potong semua dulu kita potong aja segini dulu nanti yang mana yang kita pakai nah ini kita potong semua dulu dari bawah nanti kita masukkan beberapa warna oke ini kita potong dari sini aja kemudian ini kemudian ini kita potong semua pokoknya di kira-kira yang disisa nanti untuk buat sambungan tapi ini belum dihebuskan nanti kita habiskan kembali setelah sudah disambung oke nah ini kita potong ini potong semua dipotong semua fungsinya dipotong untuk apa ya untuk supaya kalau tidak dipotong nanti kalau ketika kita masukkan ke dalam sambungan disini dia akan kesulitan untuk ambil makanan direbut semua ini masuk ke sini semua tidak memberi makan kepada yang disambung jadi kita harus pangkas semua dulu supaya makanan terbagi kepada yang sambungan baru oke nah ini kita potong dulu nah ini tapi nanti belum saya tahu yang mana yang akan saya sambung nanti lebih bagus kalau kita sudah tahu dimana ditaruh posisinya supaya penataannya nanti ini karena tanaman ini harus butuh estetika punya penampilan jiwa seni ada nilai seni harus di dalamnya supaya apa namanya nanti harganya akan lebih tinggi ini kalau kita masukkan nanti semua ini masukkan sambungan ini akan memiliki nilai tinggi nah ini saya sambung saja dulu salah satu dari ini ini Oke silet kita siapkan mungkin videonya ini agak lama dan saya harap saudara mengikuti sampai habis supaya bisa dapat melihat bagaimana cara sambung sesungguhnya mungkin bisa belajar melalui ini video saya jadi harus diapain dulu nah kemudian ini ini kita ratakan rapikan yang kita rapikan kita rapikan nah ini saya sambung di sini salah satu warna kemudian untuk supaya enak kita kerjanya ini sebaiknya siletnya ini kita potong dua ya kemudian kita sambung ini 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 terlalu panjang jadi bisa juga kita ambil dari ujung ke sini bisa juga kita ambil yang ke sini kita ambil ini aja ini kita buang yang paling ujung oke ini buang ujung nah ini yang kita ambil ini agak panjang ini kalau sambung ada juga istilah sambung mata itu biasanya hanya satu mata atau entriesnya sedikit sebetulnya entries sebagian ini sudah bisa dipakai ini agar namemang hanya apa ini saya pakai lebih panjang oke nah ini kita apa iris serapi mungkin ya nah ini kita iris serapi mungkin untuk yang bisa dimasukkan ke dalam sambungan nanti jadi ini nama tekniknya apa ini ini namanya sambung pucuk okulasi sambung pucuk ini cara pembanyakan nah pembanyakan atau pembanyakan bisa juga apa namanya ini menambah penampilan estetika pembanyakan biasanya itu dari stekan dari cangkok dari dari biji namun kalau Bougainville ini dari biji saya sendiri pun belum pernah tahu caranya bagaimana jadi rata-rata ini kita ambil dari stek ini asal asalnya dari batang ini adalah batang punguton saja ini batang yang dibuang tetangga yang mempo apa yang mempotong sudanunya Bougainville nya kita ambil untuk sebagai usaha bagi orang sudah menjadi limbah tapi kita mempaatkan Hai nah ini nilainya juga akan tinggi nantinya bisa mencapai kalau warna batang yang sudah segede gini kemudian penampilannya bagus dan warnanya banyak ini bisa menilai nah ini sambungannya sudah rapi satu ya kita lanjut ikat dulu kita ikat Hai ini yang saya awali dengan mengikat dengan plastiknya ini plastiknya kita tarik sedikit nah ditarik kemudian kita ikatkan ke sini oke kita ikat kita ikat lilitkan di sini wah ini goyang maaf ini seharusnya ini harus hati-hati kalau goyang itu biasanya bahaya tapi mudah-mudahan ini tidak papa harus setelah masuk harus pas oke berarti kalau goyang atau lepas Oh itu kalau lepas sudah pasti ndak hidup ini karena plastiknya yang panjang kita alihkan sampai ke atas nah biasanya kalau kita lilit sampai ke atas ini tanpa kita tanpa kita ini tanpa bisa disungkup pun juga sebetulnya bisa tapi biasanya saya masih pakai sungkup saya ini ya Hai tapi sampai sini aja Oke Hai ini satu sudah salah selesai satu ini belum kita sungkup nanti ya kita buat dulu beberapa berapa berapa dulu sambungan baru nanti kita sungkup Oke sudah selesai satu kemudian kita kasih ditempat lain lagi ini agak tinggi di atas ini tadi yang saya pakai adalah ini warna disini warna merah pantai Oke yang disini ini saya kasih lagi warna apa disini nantinya ini agak sedikit kurang teratur ini karena anda dipikirkan tadi bagaimana menyusun warnanya harusnya karena kita orang Indonesia bagusnya merah putih harusnya ya dari merah dari atas ke bawah tapi enggak apa-apalah tadi tidak terpikir sampai disitu Oke ini kita kasih warna Hai warna kuning lah ini warna kuning ini saya ambil dari sini dia dibawa nanti ditinggal untuk sambung yang lain jadi ndak saya Hai kemudian ini kita ambil sampai sini aja nah nih ini saya kasih yang kuning di atas ini kita rapikan tadi sudah supaya bekas potongan tadi karena dipakai gunting biasanya memar istilahnya jadi kita pakai kita rapikan lagi kemudian ini juga ini kita iris lagi ya iris sebelah menyebelah kemudian kita masukkan ke situ hai 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 Oke ini sambungan yang ke-2 Hai ini kita ambil agak pinggir jangan terlalu tengah karena kambiun sesungguhnya di ini di pinggir atau di kulit Hai makanya kalau sambung mata biasanya kulit sama kulit aja oke ini kita yang kedua Hai ini sudah kita sambung oke sudah rapi boleh dilihat ya kemudian kita ikat lagi Hai kita ikat langsung jangan nanu nanti masalahnya saling mengganggu nanti jadi kita ikat langsung saja lagi videonya tadi sempat tertunda karena terlalu panjang nampaknya kalau kita semuanya kita pijokan Nah jadi saya buat dulu dan ini ikatan yang terakhir karena posisinya sulit untuk kita ngikat pakai tali seperti tadi plastik maka kita ganti dengan tali rapia ini cara untuk menggunakan tali rapia sudah bisa dililitkan begini saja kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan seperti ini kemudian kita ikat ya kita ikat jika ini kita kenapa kita gunakan seperti ini jika posisi yang kita mau sambung itu adalah posisi yang susah untuk mengikat dengan melilitkan maka kita ikat dengan sistem yang memudahkan saja nah ini cuma ada kekurangannya ini kalau nanti disungkup bisa mudah masuk air ini sungkupan ini yang terakhir ikatan terakhir nah kemudian setelah itu karena ini sudah nih kita potong semua keempat yang sudah tidak tidak kita butuhkan ini kita butuhkan tidak butuhkan ini kita sudah tidak butuhkan dimatikan semua karena nanti ngambil makanan saja ini kita matikan matikan semua ini ya kita buang jadi tinggal yang yang kita sisa adalah sambungan ini kita matikan yang yang asli ya yang asli nanti ada saya tinggal untuk asli di bawah ini karena tidak ada sambungan disini tapi ada tangkai disini masih jadi saya tinggal disini ini satu rumpun disini adalah ini kita disini yang untuk yang asli ini tidak ada sambungan tapi nanti muncul disitu warna aslinya nah sekarang sudah saya sambung ini tadi rencana untuk 7 warna ini juga kita potong ini karena warna aslinya ini juga warna aslinya ini rencana tadi 7 warna tapi karena banyak ini kelihatan bisa tempat untuk nyambung maka saya sambung dengan banyak tempat walaupun ada yang sempat dua kali ini tambah warna tadi nampaknya ini ada saya tambahin jadi delapan warna jadi kalau hidup pun nanti semuanya nanti dengan warna aslinya ada sembilan warna atau bahkan mungkin bisa 10 warna tapi anda lupa ini dari sini kita itu coba hitung 12345678 910 jadi 10 sambungan 10 9 sambungan satu warna yang aslinya tapi ada yang tadi double jadi kira-kira tetap ada 8 warna 7 warna atau 8 warna oke nah untuk yang selanjutnya kita sungkup dengan menggunakan ini ini kita sungkup dengan menggunakan ini ini plastiknya ya agak kurang ini kita potong karena dua-duanya tertutup nah ini plastik bungkus es lilin nih ini kita sungkup seperti ini kawan ya kita sungkup ini untuk menjaga kelembabannya nah kemudian nah kita sungkup sampai selesai nah inilah 7 warna ini saya sungkup lagi satu sebagai contoh ini ini kebetulan plastiknya ini oh ini enggak ya kita sungkup nah ini cara sungkupnya ya ini untuk menjaga kelembaban kemudian bisa juga kalau seperti ini supaya tidak mudah terbang plastiknya kita ikat lagi begini supaya tidak terbang plastiknya sebetulnya tanpa diikat pun juga bisa tapi kayaknya seperti ini agak tidak pendek bisa kita ikat tapi hati-hati supaya tidak goyang ya ini nah kita ikat seperti itu ini nanti kita lanjutkan sungkupkan mungkin ini aja sekilas daripada tutorial sambung pucuk buken pilnya mudah-mudahan dari delapan warna yang kita masukkan ini dengan rencana tadi itu dari awal cuma 7 dan mudah-mudahan semuanya bisa hidup kalaupun nanti ada yang mati berapa pohon ya mungkin apa namanya bisa kembali menjadi 7 atau bisa juga kurang tapi ini rencananya adalah 7 nah sambungan seperti ini yang menggunakan tali rapia ini bunga mawar saya bikin dua warna ini warna kesini lain ini warna kesana lain ini bisa ikat saja seperti ini ini bunga mawar ya mungkin sebentar di pause kuambilan ya ini bukti hasil daripada sambungan pucuk buken pil ini dua warna tapi akan jadi tiga warna dengan warna aslinya ini sudah bisa kita tumbuhkan warna asli karena sudah ini hidup oke mungkin sampai disini ini saja video yang kami buat hari ini mudah-mudahan dapat menginspirasi kita yang lebih bisa bermanfaat bagi diri saya dan bisa juga bermanfaat untuk sahabatku semuanya dimana saja berada saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh